Eh suami minta minum eh Terus gimana woy Karena apa? Karena suami aku gak bolehin aku Liat, liat, liat Excerasinya berubah Oh gak pelak Kawalnya sih sayang, karena sekarang juga Iya Saya mau makan, aku bilang gitu Mbak Tan jawab, aku gak mau dibeliin yang baru Maunya yang disitu Oke, halo temen-temen yang berlagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media Kita masih ngebahas tentang lanjutan dari kasus Ria Ricis Nah jadi disini ada yang menyoroti vlog-vlog Ria Ricis Wow, yuk mari kita bahas Momen-momen mereka bertengkar Dan mencocokologikan dengan surat yang beredar nih Jadi buat temen-temen jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya Yang udah klik tombol subscribe Gue jamin banyak-banyak Terima kasih Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, share Dan aktifin tombol loncengnya Buat temen-temen yang ingin komentarnya dibacakan Di akhir video temen-temen bisa langsung aja klik super thanks Disitu kalian bebas berkomentar apapun Untuk disampaikan kepada penonton Selama kita mulai videonya sekarang juga Let's go Oke konten yang pertama kita bakal mencocokologikan Antara surat yang dimana disini tertulis Ria Ricis membuat minuman dengan buka puasa untuk Tengkurian Yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh Tengkurian dalam kurung Kemudian Ibu Nda Tengkurian mengatakan Kok tergugat minum dingin? Biasanya gak minum dingin Ucapan tersebut membuat Ria Ricis kaget Yang saat itu mungkin saja terlihat berlebihan Akan tetapi karena kondisi Ria Ricis yang sedang hamil muda Sehingga Ria Ricis merasa tidak nyaman secara batin Kita lihat videonya ya Gak boleh minum es Radang Emang kesukaan Tengkurian ini mah Minum es Gak boleh minum es Tentu diomeling Kamu gak kepikiran Kepikiran Oh dia dia minta Gini Ya Allah Yang satu Mertulah Suami minta minum es Terus Kemarin Makanya bilang ke mbaknya Ngebuat-buat selip-selip Itu kan Aku udah bilang Baca Whatsapp aku Aku sumpah Mbak Is aku udah bilang Jangan pernah bikin es di rumah ini Aku udah bilang Ini siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Ini hijau-jauh apa sih? Kayaknya enak dong Agak-agak aku mau itu Jelinya Mau jelinya? Ya udah lah ya campur lah ya Ya gitu boleh Wow Ya Allah Airnya dikit aja Berbanyak buah Demi suami Demi suami Demi suami Demi suami Berapa? Tiga Oke deh Ganjil Kurma Demi suami Demi suami Aku suka suamiku Hei Aku ingin milikinya Apa lagi mau disiapin? Abang-abangnya kayaknya Farah dulu ya Oke Setiap bos Oke Jadi Di sisi lain Ria Ricis terbaik salah ya Jadi Ria Ricis itu Suka ngejapin es Karena Tengkur Rian suka makan es Temen-temen Keliatan banget ya Dari cara dia Ini Saya mau itu sayang Gitu kan Mau itu Terus di sisi lain Ibu Tengkur Rian ngelarang Rian minum es Terbaik salah ya Oke kita coba masuk komentarnya aja Biar kita diskusi Tapi serius nih Ya Pengen tau Emang Rian gak boleh minum es Atau gimana? Dia gak boleh minum es Kemungkinan karena radang Tadi kan udah Menyinggung gitu kan Sedikit di awal video Karena radang ya Mungkin ibunya marah Karena itu ya Ibunya protektif banget Dia ngelarang Tengkur Rian Minum es Next Yang dulu bilang Sisain satu Laki-laki seperti Rian Noh Ambil noh Udah disisain Tapi emang sih Good looking ya Si Tengkur Rian ini ya Good looking sih Bisa-bisanya Orang gede Kayak Rian gak boleh minum es Sama mamahnya Karena radang Mamahnya protektif mungkin ya Tanpa sengaja Tanpa sadar Mamahnya nadanya tinggi Membuat Ria Ricis Dia takut Gitu kan Di sisi lain Ria Ricis seneng Lihat suaminya Bahagia gitu Makan es Serba salah sih ya Next Salah satu manfaatnya apa Di video-video in Jadi ada bukti Betul sih Oke yang kedua Kita bahas topik yang kedua Dimana ada poin Disini kita bisa baca Ria Ricis merasa dirinya buruk Hina dan tidak diinginkan Dan tertekan secara Fisikis setelah melahirkan Karena tidak mendapatkan kasih sayang Dan nafkah batin dari Tengkur Rian Selaku suaminya Hingga berpikir Ingin mengubah bentuk Bayu daranya Dalam kurung Operasi implan Agar Tergugat Tertarik lagi Dengan Ria Ricis Karena sebelumnya Tengkur Rian Pernah mengatakan Badan kamu terlalu kurus Baiknya makan yang banyak Termasuk mengomentari Dada penggugat Yang dianggap Terlalu Rata Parah banget sih Parah banget Mungkin Tengkur Rian ya Di lokasi syuting Lihat yang Wow-wow gitu ya Yang buat Nafsu Tengkur Rian Kali ya Karena kan Temennya Ria Ricis Emang menggoda-goda Semua ya Kalangan Selegram Artis Sampai Kepikiran buat Operasi implan ya Kalau gak salah Ada tuh yang Operasi implan Ya Kalau gak salah Omai Kalau kalian tau Food Vlogger Omai Nah dia itu Operasi implan tuh Jadi ditambah Itu Itu hanya ilmu Pengetahuan aja ya Apa itu Implan gitu Biar agak besar Gitu kan Nah kita lihat videonya ya Nah tuh ya Ini udah disinggung tuh Ya udah dikode-kode tuh Bahwasannya ada pertengkaran Kurus Gak sampe situ aja Ada lagi momen Tengkur Rian bilang Ria Ricis kurus Padahal nonton vlog ini Sebenernya Hal yang biasa ya Cuma Itu membuat Ria Ricis Tersinggung ya Sampai dia berpikiran Tengkur Rian gak mau Nafkah suami Istri gitu lah ya Memberikan nafkah suami Istri Karena gak tergoda lagi Dengan Ria Ricis Ya kalimatnya kan Mengarah ke situ kan Iya kan teman-teman Arahnya sih ke situ Gak tertarik lah Dengan badan kurusnya Ria Ricis Menyayang Rata Gitu kan Oke Itu Mungkin yang jadi pikiran Ria Ricis juga ya Dan Sepuluh kali berantem Dalam seminggu Curhat tipis-tipis Guys Memang sudah sering berantem Uh udah sering berantem Masuk vlognya Teman-teman Nih liat nih videonya ya Oh berapa kali 15 Gak pernah Supaya kita gak berantem Seminggu 10 kali lagi Gak tau itu Kata itu Kata Kok tinggal lebih tau gitu Banyak dari Singapura Gak pernah ada lagi Mereka berusaha nutupin ya Di vlog ya Nah ini kalau kalian liat Momen mereka nutupin di vlog Ada videonya nih Perhatikan perubahan ekspresi Rian Pas tau Kalau lagi vlog Lihat guys Lihat guys Bisa gitu ya Kalau pasti happy banget Keliatan ya Muka tengkurian disini Lagi bete banget gitu Kayak Apa sih gitu Gue lagi sebel banget Cuma karena ada kamera Dia langsung Bahagia Kita tonton sekali lagi Kita Kita tonton sekali lagi ya Lihat 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 Expirasinya berubah Oh no vlog Kalau pasti happy Kalau pasti happy banget Kalau pasti happy banget Gak nyangka banget sih Jadi Ria Ricis Bahwasannya Konten vlog Terbawa sampai Pernikahan Yang harus mengubah Sifat suaminya Dari bete Harus tiba-tiba Sifat suaminya Harus bahagia Seneng di depan kamera Profesional ya Dan kita coba Masuk ke komentar netizen Berarti bener ya Pas di prank Hipnotis Uya Kuya itu Ngomongnya Dengan hati Jadi sebenarnya Tujuan Rian nikah apa Wajib dipertanyakan Jadi paham Kenapa selama ini Semua hal Kak Icis Buat vlog Kayaknya alasan Kak Icis Sering ngevlog Biar dapet Momen romantis Dari Rian Kalau di belakang kamera Beda lagi Kita bisa lihat ya Dia gak sadar Ada kamera Dia kayak Apaan sih Betek bener-bener Kayak Apaan sih Gue males diganggu Gitu kan Ini lah ya Momennya hanya Di kamera Yang gue bilang tadi Pekerjaan akhirnya Terbawa dalam kehidupan Harus pura-pura bahagia Di depan kamera Sedangkan di belakang kamera Ribut sampai 10 kali Oke tadi ada komentar Yang dibilang ada Uya Kuya Oke kita lihat videonya Tentang Uya Kuya ya Jadi gini Mantannya datang Itu Maksudnya aku gak tau Itu misalnya di luar apa Kayak mungkin itu Allah kirim atau gimana Aku gak ngerti Mantannya datang Mantan pacar dia Kapan tuh Kemarin Cuman aku gak tau Itu beneran ada hubungan Cuman si abang gak pernah cerita Jadi mantannya datang Gak tau ngaku-ngaku Beneran ya Dia ngasih kado Dibilang masih ada hubungan Masih sayang lah Apalah segala macam Penjelasan dia apa Dia sih ngaku Coba dia gak pernah cerita Tapi udah gak ada hubungan Katanya sih begitu Nah coba ditanya Sebelum kesitu Gue menanya dulu ya Oke Rian Katakan dengan jujur Apa yang kamu katakan Jangan katakan Jika kamu tidak ingin mengatakannya Rian Apakah kamu sayang dengan Ricis Cinta sama Ricis Awalnya sih sayang Tapi sekarang udah enggak Iya Sekarang udah gak sayang sama Ricis Tata penderia Ricis Masih berubah Tapi Monica sama Ricis Ntar lagi Ada aku cuma untuk Pansos Untuk Pansos Pas itu deh lu Lu Awalnya sayang nih Awalnya yang bikin lu sayang Aku lebih baik gak tau daripada tau Tapi aku sakit hati Tapi lu Monica Sentar lagi Ya udah Maksud aku lebih baik Tidak tau apa-apa Tapi aku tahu Nanti abis ini gak ditayangin Jauh gak apa-apa Ini kita kalau tertanyaan Gak apa-apa Youtube gue Oke Awalnya yang bikin lu sayang Apa-apa Gak ada Gak ada Gak ada Pengen kenal aja Terus kalau udah Ya udah 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 terkenal ya udah Terus Kok jadi Monica Gimana ceritanya Iya aku juga bingung Cuma cinta sesaat doang Sekarang ya udah Cinta sesaat Sampai Ria Ricis megang dadah Terus lu kan ngelamar dia Iya waktu itu Dia bilang Kalau kamu serius Datang aja ke rumah Ya udah aku langsung datang Sekarang udah sentar lagi Monica Apa yang akan lo lakukan nih Gak ada Aku juga mau batalin Cuma gak kasihan Ria nya Iya terus Wernicara minggu depan Wah aku batalin Waduh Nangis gak tuh Oke Si nangis lah Jis lu bilang Salah mantan Jis 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 Enggak Aku cuman shock aja Shock kaget Karena kayak Bertubi-tubi gitu loh Karena kemarin yang aku ceritain Masalah mantan itu Itu tuh yang Nunggu rasa naga banget Ada mantan yang datang ya Kemarin Oke kemarin bener ada mantan lo datang Iya Iya Itu mantan pacar lo Iya Cinta lo sama dia Masih cinta Masih cinta Kenapa lo putus sama dia Iya Gak sesuai harapan aku Terus sekarang apa yang membuat lo masih cinta Waktu dia ke rumah kemarin Jadi aku ngeliat dia lagi Jis Jangan nangis dong Jis Sama itu Tapi yang mau mantannya kemarin datang Jis Kemarin Nangis cuy Nangis cuy Gak usah pun Gak usah pake gini-gini Karena aku udah bilang gak usah Karena aku udah bilang aku lebih baik gak usah tau Tapi 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 menurut gue Lo harus tau Kalo udah kayak begini Lo bangun aja Ya jangan Dia gak bisa bangun Kalo perintah lo udah harus perintah gue Terus cuma dia gak akan bangun Harus perintah gue Enggak lo mau ngambil sekarang Jis udah tenang Jis lo tenang Apa yang lo pengen ngomongin apa Lo pengen ngomongin apa Lo tenang Jis Tidak Oke gue lanjutin ya Jis Nggak Tidak Oke lo harus disini Jis Oke Terus Lo dibalikan lagi Mampan lo Iya semalam dia nelfon Nanti kembalikan Terus apa yang mau buat lo mau Iya dia juga udah berubah Dari segi pakaiannya juga Udah Baik lah om Terus rencana lo sama mantan lo apa Pengen balikan lagi om Eh bahkan ini Nika om Belan depan Sama mantan lo ini Iya om Sampai istighfar cuy Kita liat tuh mulutnya Astagfirullahaladzim Jangan gitu Jangan gitu Itu cincin kan Itu cincin Ini cincin yang beliin Sama-sama apa dia Iya ya Lo tau gak tuh di beliin Gak ya Oke Itu cincin yang dipakai ricis ini Iya om Aku beli om Oke Terus lo kalau Nggak serius sama dia Kenapa lokasi ini cincin Iya itu imitasi doang om Apa? Imitasi doang Oh ini palsu Imitasi? Imitasi? Palsu Oke nama mantan lo itu siapa? Si Kay Ya awalnya orang tua Aku juga gak setuju Sama ricis Lebih setuju sama si Kay Apakah beneran ya? Ini kan Ini kalau kalian gak tau Ini sebenarnya cuma prank teman-teman Dan Apa beneran ya? Sifat aslinya Atau aslinya nih Ibu tengkurian itu Sebenernya gak setuju Dengan daya ricis Yang mungkin Dulunya api kecil Akhirnya sekarang Menjadi api besar Paham kan? Maksudnya Dulu yaudahlah Terima-terima aja dulu Walaupun gak suka dengan ria ricis Eh makin menjadi sekarang Tambah gak suka dengan ria ricis Terus rencana lo apa? Lo mau ngasih tau ricis minggu depan? Minggu depan om dan aku rencana Ya mau lari aja om Dan nikah sama si Kay Waduh Terus lo kan ngomong sama lo dia ricis? Tidak usah om Biar ricis aja yang lo ngomong sendiri Oke Jadi lo cinta banget sama Kay ini? Cinta banget om Terus apa lagi yang lo gak suka di ricis? Dia gak suka dengan hobi-hobi aku om Aku kan hobi banget sama otomotif Mobil lo Aku bukannya gak suka om Maksudnya kan Sekarang kan lagi fokus nikah aja dulu Kalo hobi kan Takutnya kan keluar budget gede apa gitu-gitu Jadi maksud aku tuh yaudah hobi ntar aja Bukan gak suka? Enggak Nggak apa-apa gak usah dilanjut Sudah disadarin aja Sementara mantan aku Sike Mendukung banget lo untuk hobi aku Kamu gak usah banding-bandingin dong Kamu dikit-dikit banding-bandingin Dikit-dikit banding-bandingin Sering terjadi berarti ya Buktinya ria ricis sering bilang kayak gini Dikit-dikit bandingin Dikit-dikit bandingin Berarti kalimat itu udah sering keluar dari kata Tengkurian ya Ini berarti fakta loh Ini fakta loh Kalo kalian perhatikan Yaudah balikan aja Kamu gak apa-apa Sementara mantan aku Sike Mendukung banget lo untuk hobi aku Ya kamu gak usah banding-bandingin dong Kamu dikit-dikit banding-bandingin Yaudah balikan aja Kamu gak apa-apa Jadi lo gak pernah ada rasa cinta sama ricis Enggak Gak pernah ada rasa cinta Dian lu nalian Oke mbak siapa mbak Aku mantannya Luar biasa Kok mirip pria ricis ya Yang kemarin Maksudnya Mantannya Ya kemarin aja udah pake kundung tapi Silahkan duduk mbak Kamu siapa nyari ya Aku sama istrinya Semalam dia nikahin sama aku Udah mau nikahin aku Semalam dia nikahin sama aku Udah mau nikahin aku Tapi dia mau nikah sama ricis Tapi aku udah berubah untuk dia Aku udah pake hijab kayak gini Nah ini disadarin dulu aja Biar abangnya bisa ngobong Oke sekarang gini dulu Ada yang ingin sampaikan dulu sama ricis nih Aku mau nyampein ke ricis Ricis maafin aku Aku mau cinta sama kamu Dan aku mau nikah sama Siki Waduh Aku kamu sadarin aja Tapi lu waktunya berhentiin Atau kan ini gak usah taya Aku jagain namanya abang Ini kan gak enggak Iya iya Kart dulu aja Kart dulu aja Oke Oke ada yang Ini gak usah di kamerain Ini gue mau nanya lu harian ya Oke ada yang ingin lu sampaikan sama ricis terakhir kali Ini gak usah di kamer yang ada di kamer Ini gak usah di kamerai Panik gak Panik gak Oke ada yang ingin sampaikan sekali lagi Itu prank ya tuh Panik gak Panik gak Sebenernya itu cuma prank teman-teman Cuma mungkin ya Tengkurian disitu Walaupun prank dia tetap Menyangkut pautkan Dengan kenyataannya Apa yang terjadi di rumah tangga Ini sebelum nikah sih ya Bahwasannya Ada satu faktor Dimana ibunya Tengkurian Kita bisa kersibawahi Gak suka emang dari awal Dengan Ria Ricis Terus Poin kedua disini Ria Ricis Suka ngelarang hobinya Tengkurian Ya Emang sih hobinya Cukup ngabisin duit ya Ya itulah ya Teman-teman Oke kita lanjut lagi Kita bongkar fakta Apa lagi nih disini ya Tidak memihak ke siapapun Tapi dari perceraian Ricis dan Rian Kita bisa belajar Untuk tidak pernah membuka Aib istri maupun suami Karena tidak Karena kita sendiri yang memilih Dia jadi pasangan Alangkah baiknya Aib pasangan Cuma kita yang tahu Oke Ini ada momen ya Mirip lah Yang diceritain antara Kalau kalian tahu Klarifikasinya Tengkurian Kalau udah nonton video gue sebelumnya Dimana Ria Ricis menuduh Hempers Ibunya Mencuri Hempers Atau Mengambil Hempers Yang membuat Tengkurian sakit hati ya Karena Hempers itu Sebenernya Paling cuma berapa sih Bagi Ria Ricis Cuma kan karena Soal profesional pekerjaan Yang belum di storikan Hempersnya jadi Dia mencari kok ilang Ternyata eh ada Nah ini dia videonya ya Hampir serupa lah ya Dengan kisah kejadiannya Dua tahun lalu ya Apa tiga sih Dua tahun yang lalu Pokoknya kisahnya hampir Dua tahunan baru gitu Eh dua tahunan lalu gitu Ada salah satu karyawan Di rumah Ricis Bukan orang kantor ya Orang dapur lah gitu Singkat cerita Malem nih aku dapet roti keset Aku makan tuh Aku kan pesen cuman satu nih Karena emang BM nya cuman satu Aku bagi dua lah Ini kan enam potong Tiga 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 malem Tiga siang ceritanya begitu Malem makan tiga 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 Aku sayang-sayang Aku bungkusin Aku rapi-rapi gini Nah taruh lah Kulkas bawah Ngumpet lagi taruhnya Kulkas paling bawah Paling ngumpet Aku tutup-tutupin Pake buah Pake apa Pokoknya biar gak ada yang liat Biar safety sampe besok Kan malem tuh Misalnya sampe besok Aku tutup-tutup-tutup Memang sih salahnya aku gak nitip Mak jangan ada yang ambil Itu punya saya Emang gak nitip Cuman kan udah aku umpetin gitu Di kulkas pribadi Kulkas pribadi Kalian kita di Kebagusannya ada dua kulkas ya Ada kulkas dapur sampe kulkas pribadi Atau simpan di kulkas pribadi Gak salah dong Kulkas pribadi yang punya rumah Kulkas pribadi Kulkas pribadi ya pure Makanan aku Sama ibuku Makanan Pokoknya makanan orang rumah lah gitu Aku sama ibuku doang Kan belum nikah waktu itu Kulkas dapur ya mbak dapur Mau itu cemilan dapur Cemilan karyawan ART Security Editor Semua kulkasnya di dapur Pokoknya kulkas yang di belakang gitu Jangan digabung ya Takutnya kan makanannya Kepisah-pisah gitu Pokoknya tuh gak tau kenapa BM banget besok pagi Setelah kelapa Harus makan roti kesep Itu udah Apa ya Keinginan Ingin makan Dan mood ingin makan tuh Berganda-ganda Kayak lipat gitu Gimana sih kalau kita punya mood makan Kan emang gak bisa diganggu-gugat ya Set Udah nih puasa nih Gak bisa diganggu-gugat Minum kelapa Seperti biasa Jam 8, jam 9 pagi Aku bangun minum kelapa Seperti minum kelapa Jadakan setengah jam Untuk makan berat Makan berat aku roti putih Makan roti kesep Aku emang gak minta ambilin Biasanya kan aku minta mbak Tolong bawa makan ke atas Aku turun Cekrek, cekrek, cekrek Cekrek, buka Wah, di posisi awal Gak ada nih Mungkin kebeser Mungkin ibu ngambil buah Atau mbak ngambil apa Buat diantar ke kamar ibu Buka, seret Gak ada nih bungkusan roti kesep saya Ini kan balik bawah tuh Gak ada Ke lighting dua tuh Ke garis Ke jeda yang kedua Buka lantai dua Wah, gak ada nih roti Gimana Belum bertelah sangka buruk dong Kan di freezer kan gak mungkin Bukan freezer set Wah, freezer es batu doang Yang mana daging saya nih Dimana roti ya Cari-cari gak ada Cari di paling bawah kan laci buah tuh Laci buah yang belum dipotong Bukan laci buah Wah, perasaan udah mulai gak enak nih Tanya dong sama ibu Bu, roti kesep ade dimana Yang kemarin ade tinggalin Tiga potong doang Ade udah umpetin Loh ibu gak tau Ibu aja gak tau ada punya roti Kata ibu Oh ya mbak Tanya mbak dong Mbak Kemarin saya simpen roti di kulkas Dimana ya mbak Wah saya gak tau mbak Gitu katanya Ini cuma sharingnya cerita Wah saya gak tau mbak Wah ada yang aku gak tau nih Tanya sama siapa lagi Tanya sama rumput bergoyang kan mungkin gak mungkin Gimana ya Tanya lah mbak di mana rotinya saya taro disini Saya ada puasa dari malam saya mau makan Aku bilang gitu Mbak tanggung jawab Aku gak mau dibeliin yang baru Maunya yang disitu Waktu itu aku bilang gitu Wah saya gak tau mbak Mungkin editor Wah murka Murka dong sayang Wah editor kok udah mulai melangkalkan kaki ke dapur pribadi saya Waktu itu Editor ya mbak Siapa orang pertama yang gue sempet waktu itu ya Cik mana roti aku kataku Itu kan aku udah bla 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 Wah kata sempet Wah cis gak tau kan aku gak buka-buka dapur itu Dapur dalam gini gini Lah kan kata mbak editor gak mau tau pokoknya harus ada Mulai tuh kegaduhan terjadi Gaduh banget Mbak bilang editor pokoknya gak mau tau gini 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 Langsung dipanggil tuh perkaraan di roti doang nih Tiga potong doang Kalau bisa beli tapi aku gak mau Karena kan itu kan bagian dari kejujuran yang tanggung jawab ya Panggil semua karyawan Saya gak mau tau kataku gitu ke mbak Iya mbak ya mbak Tapi mbak dapur tuh bener-bener Apa ya Nurut banget gitu kataku Iya mbak saya panggil mbak saya panggil Nih belum tau kan siapa yang ngambil Temen-temen juga belum tau kan Belum nalar kan siapa yang ngambil Aku percaya banget kan mbak yang jagain Sampai sini kan bisa tebak gak siapa Gak ada kan Nah abis itu ya udah dipanggil tuh Editor segala macem Security sampai semua mau dipanggil Disidak teng di ruang tamu Kata mbak Ini mbak Ria makarannya ilang Mana yang ngambil ngaku Diki juga iya ngaku aja deh gini 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 Mungkin pada ketawa kali ya Sampai begini kata gitu Aduh gak ada yang mau ngaku Gak ada yang ketawa Bo manajer aku sampai dipanggil Itu bener-bener Wah itu gak ada yang ketawa ya Ya disini kita udah bisa garisbawahi sih Sebenernya sifat Ria Ricis ini gak suka Ketika ada barang yang Bukan hak milik dia digeser-geser disentuh Ini kasusnya hampir sama sih Dengan kasusnya Ibu tengkurian yang dimarah Ria Ricis Yang dituduh menjolong Padahal tidak ya Emang ada yang mikir? Kok dimarotin doang Sebenernya gak ada yang mikir? Gak kan kita tau Kalau ibu pengen apa Iya sih pokoknya aku Aku soal yang lain Oke lah Kalau makanan tuh udah gak bisa Udah gak bisa kompromi Nah manager dipanggil Finance dipanggil Semuanya dipanggil Siapa yang ngambil makanan saya? Wah gak tau ini kak Gimana ya blablabla Saya gak mau tau Ini bukan masalah ratunya Kejujurannya Tarung jawabnya Drama Blablabla Sudah mulai panik tuh Ngaku lu Ngaku lu Ngaku lu Ngaku lu Ntar blablabla Nah gak ada yang mau ngaku Oke CCTV Pokoknya disitu bener-bener gak ada yang ngaku Bukan gak ada yang ngaku ya Emang bener-bener gak ada yang ngerasa gitu CCTV dicek di post depan Set set Gak lama tuh Teng datenglah ilham dari Allah Kemudahan dari Allah Masya Allah tabarakallah Ternyata Siapa siapa? A mbak B diki C editor Jawabannya apa? Iya 2 juta rupiah Ternyata salah satu karyawan di dapur Memang terlihat sangat jelas Buka kulkas Buka kulkas Pagi-pagi buka kulkas Tangannya masuk Diambil kue itu Dibungkus Dibawa ke pintu samping deket kolam Ada yang tau gak pintu aku yang di kolam Disitu terlihat Dia ngasih ke Gak tau tetangga Gak tau keluarga Pokoknya orang lewat gitu loh Aku Ya 3 orang Itu hari Jumat Itu gak tau Itu maksudnya Gak tau siapa Gak tau kenapa Maksudnya pun Kalo niatnya memang ngasih orang makan Itu bener-bener gak apa-apa banget Tau aku dong Maksudnya kan aku Kalo ada orang mau Tapi kan alangkah lebih baik Ada komunikasi Minta izin Jujur bilang Pun kalo aku tanya Mbak dimana Oh saya kasih mbak ke orang Itu gak apa-apa banget Tapi dia kan bilang Saya gak tau mbak Mungkin editor Dia sampe Sampe jual nama editor Terus aku kayak Ngeliat video itu Orang-orang pake baju hitam gitu 3 orang baju hitam Jalan kaki Dikasih Sama kanan aku ini Sebenernya niat itu Baik banget guys Itu tuh bener-bener mulia banget Oh Pembantunya Jadi yang ambil Oke Oke Kok kita jadi Ngebahas yang lain ya Ini kayak Hal kecil bisa diperpanjang Ternyata ya Sama Ria Ricis ya Intinya disitu Dan keliatan banget Ria Ricis nya sangat gak suka Ketika ada barang Yang bener-bener Bukan hak milik dia Disentah sentuh Jadi ya kebayang lah ya Ketika Hempers ini jadi Permasalahan awal Permasalahannya Ria Ricis juga Dengan ibunya Tengkurian Karena ini ya Yang makin memanis Antara Tengkurian dan Ria Ricis Karena Ria Ricis Menuduh ibunya Tengkurian Mencolong Mungkin karena Kasus kayak gini Temen-temen ya Jadi dia trauma Oke Luar biasa ya Oke disini Ada lagi Ternyata disini ada Diblur sama si puput Kalau kena cahaya doang Mah gak gitu Ini video lebaran kemarin Sensasi banget put Ini video lebaran kemarin Sensi banget put Kayaknya sama Ricis Diblur ini Diblur Oh ini foto pernikahan Diblur gitu disini ya Ini kayaknya orang bau bunga Terus diblur gitu ya Wajahnya Atau cahayanya diterangin Apa gimana nih Maksudnya Oke kita coba lihat komentar Saya pun bingung Semoga nanti puput nyika Dapat suami yang sifatnya Kayak kakaknya Dan punya ipar kayak dia Oke sifat Yang dimaksud komentar ini Adalah sifat Tengkurian Yang dimana selalu Ngebela ibunya gitu ya Gak mau ngebela istrinya Next Sekarang fotonya dicopot gak ya Bisa jadi Udah dimulur Udah Mungkin dicopot Mungkin puput pengen punya suami Kayak abangnya Emang agak lain tuh si puput Raut muka emaknya sama Kayi mertua aku Sifatnya Sama untung Suamiku gak kayak Ria yang Malah curhat bah ya Nah disini bahkan Dikomentarin sama Ria Ricis Masya Allah Orang tuanya berhasil Didik anak-anaknya Perasaan Kemarin-kemarin Ricis di bawah Mulu Dihujat Sana-sini Giran tau kebenerannya Pada begini Dih Ya tuh Oke Ria Ricis Tunggu sampai komentar ya Dan ini pesen Ria Ricis ya Yang dipermasalahin Tentang Tengkurian Cara Pengasuhan Mona Sama Ria Ricis Tengkurian juga Mempermasalahin itu Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Agak sedikit tangguh Karena dia harus tau Dunia ini Tidak menyenangkan Yang orang-orang lihat Tapi kita harus Membuktikan Ke orang-orang Bahwa hidup ini Menyenangkan Gitu Jadi dia harus kuat Masya Allah Yang mau Anaknya itu Jadi buruk Betul 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 Kau yang terbaik Cuman versi kita Terima kasih Aku mendedikasikan hidup Untuk keluarga Dan aku akan berusaha Selalu kuat Untuk Mona Anjay Kata-kata Ria Ricis Genak banget ya Jadi selama yang Kata-kata inilah Ya Di balik Kesedihan Ria Ricis Itu ketawanya Ketawa nangis kan Ketawa Sebenernya Ria Ricis Tuh gak kuat lagi Di depan kamera Nahan ini semua ya Dan kalau kalian penasaran Siapa itu si Puput Oke gue sepil dikit ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Si Puput itu yang ini Temen-temen Kalau salah ya mohon maaf Sekarang aku percaya Kalau kita harus tidak serumah Dengan ipar Karena apa Ipar itu maut Nah ini si Puput Kenapa diambil Si Puput ya Kenapa Puput duduk situ ya Kenapa Puput yang duduk situ Kenapa dia gak sentirian Oh mungkin kangen lah ya Kita ambil positif ya Tiba-tiba ada yang komentar kayak gini Mungkin bukan adek kandung si Puput Gak tau lah ya Gimana guys Adek kandung kamu bukan tuh Ya itulah ya Jadi yang tersebar Oh ada lagi Ada lagi Satu-satu terakhir ya Awalnya mau aku tungguin aku Aku udah males Dari awal Kampus sama aku Kalau udah sesetia Aku buat ikut posan Disini adek-adek aja Tadi masalahnya Ya mau adek-adek Nggak ada perempuan Lah dia mau liat mu anak Ibu cuy Mulai anak kita Kenapa emangnya Astagfirullah Aku aja gak tau Kamu dari dia berapa Baru Baru aja dia naik Tadi posan dulu yang ganggaran Tadi posan dulu dong Kemana Aku bilang kan Kamu bilang Akunya gak tau kamu dikembang Berarti ya seakan-akan udah lama Masalahnya Aku gak bilang begitu Barusan kamu bilang Ngapain turun Aku aja turun Kalau misalnya ini Jadi dia kamar-kamar Tunggu kamu kan Dikian di sini Biar dia kamar Udah Ya udah Nah enak ya Gimana ya Jangan gitu ya Keribut aja Seperti ini Teman-teman Kayak Di sisi lain Dia ricis Oh jadi ini sifat nyarian Ketika Sedang marah Serem juga ya Serem juga ternyata ya Inilah sifatnya ya Oke Itu udah selesai sih Udah selesai teman-teman ya Ini dokumennya yang gue temukan Seru juga ya Enggak Enggak seru Semoga Sudah clear lah ya Masalahnya Kasian juga sih Lebih kasian ke Mona ya Dan Dia ricis juga kasian Menurut kalian kayak gimana teman-teman Menurut kalian kasian siapa nih Kasian Mona Kasian tunggu rian Kasian dia ricis Oke Di akhir video Seperti biasa Kita bakal bacain 3 top komen teratas Bakal kita bacain ya Oke ini ada Top komen yang pertama Dari Steven Darty 4089 Ini selalu top komen kita ya Yang disini Dia bilang Yang membuat Retakan rumah tangga Satu finansial Dua nafkah batin Tiga kurangnya komunikasi Empat kata-kata toksis Seperti pelecehan verbal Keluarga yang terlalu ikut campur Oh bener Tadi kita lihat si puput ya Kalau semuanya ini bisa dibicarakan Pasti semuanya Terselesaikan Tapi karena Poin ketiga Membuat masalah kecil Menjadi masalah besar Ya 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 Bener Bener Dan disini Ada lagi Dari Pio Hamsort Bang Rian Gue pernah di posisi lo Punya istri Penghasilan lebih besar Dan gue harus Ngembangin gaya hidup ya Hidupnya Percaya deh Itu sangatlah berat Gue ngebatin setiap hari Tidak bisa teriak Karena gue seorang laki-laki Tapi alhamdulillah Istri gue Tidak seperti istri Diceritakan Bang Rian Dan gue harap Tidak sampai terjadi Seperti Bang Rian Ikhlaskan Bang Gue Bantu doa Semoga Bang Rian Bisa menemukan Wanita seperti istri gue Dalam kurung Tapi jangan Istri gue Gue kalah tampan Sama lo Bang Dan buat Bang Fadli Sumpah Bang Istri gue ngefans banget Sama lo Katanya muka lo lucu Setiap harinya Mulu Coba Lihat FKR Sudah upload belum Please Bang Jangan libur uploadnya Gue pusing ditanya mulu Eh serius Oke makasih banget Salam-salam Buat istrimu ya Aku juga berusaha Kau upload tiap hari Thank you banget Buat Pokoknya short Next Ini ada nih Dari Adaz Pile channel 7256 Nikah masih seumur Jagung Emang masih harus banyak belajar Banyak sabar Minimal 5 tahun Baru bisa saling mengerti Suhurga istri itu suami Oke Oke mungkin Entah kenapa Egonya masih sama-sama ego ya Kita terakhir ngeliat ya Antara Tengkurian Dengan Ria Ricis Di akhir video tadi Kita lihat Pertengkaran Kayak masih punya ego Tapi Gue ngeliat sih Dari Mimik wajahnya Ria Ricis itu Sabar gitu Cuma masih ada Ego yang tertahan Ya itu menurut gue sih Karena kita kan Nggak bisa menilai Kalau kita belum kenal aslinya ya Ya itu aja Thank you banget ya Buat kalian Yang sudah Ramai Berkomentar Makasih banyak ya Thank you Makasih guys Sehat selalulah Buat kalian yang selalu Nonton Salam-salam Buat kalian semua Ya saya disini Fadli undur diri dulu Jangan lupa klik Tombol subscribe Sampai jumpa di next video See you Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Lupa Sampai channel FKR Project Jangan lupa untuk subscribe Lupa like, comment, and subscribe Subscribe